Intro Ada orang yang punya pikiran Lalu pikiran yang ada di dalam kepalanya itu Dijadikannya sebagai landasan dalam hidup Bahwa kalau sudah hijrah, sudah taubat Maka hidup akan tenang, badan akan sehat Anak akan soleh, rezeki akan lancar Pertama pemikiran itu hanya sekedar titik-titik aja Titik-titik-titik Bahwa nanti kalau sudah hijrah, badan sehat Rezeki lancar, anak keluarga akur Kemudian semua baik-baik saja Lalu kemudian Lintasan yang ada dalam pikiran itu Menjadi kuat, menjadi baku, menjadi landasan Bahwa nanti kalau sudah hijrah, sudah taubat, sudah ngaji Anak keluarga akan baik-baik saja Rezeki akan lancar, badan akan sehat Nah, setelah hijrah, taubat, ngaji, sholat, kuasa sunat Sakit pun mulai datang Rezeki pun mulai agak macet-macet Tidak sesuai dengan keinginan di awal tadi Lalu kemudian mulailah berbisik dalam hati Kalau begitu agama ini tidak berbeda Padahal landasan awalnya tadi Bukan berdasarkan pengajian Atau ajaran agama Tapi hanya sebuah pemikiran Lalu ketika terjadi tidak sesuai dengan keinginan Menyalahkan Allah Menyalahkan Ustaz Menyalahkan Nabi Muhammad Menyalahkan hijrah Menyalahkan semuanya Inilah yang disebut dengan Bertuhan dengan hawanam Jadi Kalau ada orang yang salah sebelum hijrah Minum kamar, salah Berjudi, salah Bersina, salah Sabu-sabu, salah Narkoba, itu salah Ada kesalahan yang paling mengerikan Kesalahan pemikiran setelah berjijrah Dan yang paling mengerikan Orang yang minum kamar Tahu dia itu salah Orang yang berjudi Tahu dia itu salah Orang yang berzina Tahu dia itu salah Artis-artis yang membuka aurat Yang bicara aib orang lain Ada spesialis aib Ada spesialis zina Ada spesialis kamar Dengan bangga saja Membuat video Podcast kamar Podcast zina Dia sadar itu salah Tapi nantilah Kalau setelah uang ini agak banyak Sudah agak tua Baru taubat Tapi ada yang paling mengerikan Orang yang sudah taubat Membuat satu pemikiran Dan dia tidak sadar Bahwa itu satu Itulah perlunya Kita nanya Kepada orang yang Alim berilmu Kiai Aib Apakah pikiran saya ini Benar atau salah Supaya jangan sampai Kita membentuk satu pemikiran Lalu menjadikannya Sebagai sebuah landasan Akhirnya menjadi Sebuah dogma Doktrin agama Yang tak terbatas Bicara tentang Masalah sakit Nabi Ayub pun sakit Bicara tentang Masalah keluarga Nabi Nuh pun Istrinya Durhaka Dan anaknya Durhaka Bicara masalah rezeki Bagaimana sulitnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bagaimana sulitnya Nabi Ayub Bagaimana sulitnya Nabi Nuh Bagaimana sulitnya Nabi Musa Sesungguhnya dalam Cerita kisah Nabi-Nabi itu Allah ingin mengatakan Bahwa kalau kau Dekat dengan aku Sakit Sulit Susah Tetap ada Jadi makna Sesungguhnya hidup adalah Ibadah Ketika sakit Sakit itu pun Ibadah Ketika sedang Murat marit Murat marit Itu pun Kalau karena Allah Maka dia menjadi Ibadah Jangan kita pahami Bahwa yang namanya Ibadah itu hanya Solat tahajud Solat litir Solat duha Yang namanya Ibadah itu hanya Baca Quran Baca tabarok Baca yasin Baca patihah Banyak salawat Itulah ibadah Tidak Orang yang sakit Pun Ibadah Bahkan ibadah Yang paling tinggi Bukan baca Quran Bukan jihad Bukan salawat Bukan zikir Ibadah yang paling tinggi Adalah Ribah Menerima Takdir Allah Ibadah Yang tidak Mengeluarkan Suara Tidak Mengeluarkan Energi Tidak Mengeluarkan Keringat Tidak Mengeluarkan Darah Ibadah Yang dalam Keadaan Diam Ribah Menerima Takdir Ketetapan Allah Subhanallah Kalau dipahami Seperti ini Maka insyaallah Kita tidak akan Menyalah-nyalahkan Allah Ketika rezeki Kita diuji Agak macet Sedikit saja Kita tidak Menyalahkan Ini lah Gara-gara Tobat Coba kan Toba Kesalahan Berpikir Membuat kita Menjadi Salah Berbuat Kesalahan Berbuat Kesalahan Bicara Kesalahan Menarik Kesimpulan Berawal Dari Mempertuhankan Hawa Nafsu Itu yang disindir Allah dalam Al-Quran Ittaqadha Ilahahu Hawahu Ittaqadha Menjadikan Ilahahu Tuhannya Hawahu Hawa Nafsunya Dijadikan Sebagai Tuhan Faksusil Teritakan Tentang Kisah 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 siapa Kisah Nabi-Nabi Supaya Supaya Berpikir Oh Ternyata Aku sekarang Sedang sakit Nabi pun Ternyata Juga Sakit Sekarang Aku sekarang Sedang Agak Macet Sedikit Rezki Sesungguhnya Supaya Allah mengajarkan Bersyukur Tentang Lapang Rezki Oh Sekarang Anakku Ini Agak Sulit Sedikit Diatur Supaya Untuk Mengingatkan Supaya Ada Usaha Dan Ikhtiar Doa Lebih Allah Cuman Ingin Kita Sujudnya Lebih Lama Sedikit Tadi Biasa Kalau Rezki Kita Lancar Sujudnya Mungkin Tasminya Tiga Kali Satu Nafas Subhan Rabbi Allah Ya Buat Kita Agak Sakit Batuk Sedikit Agak Demam Sedikit Agak Sakit Kepala Sedikit Bukan Berarti Kita Lantas Curiga Ini Omikron Sudah Sampai Hanya Saja Sekedar Supaya Tasbih Kita Lebih Banyak Daripada Biasanya Hati Kita Lebih Husuk Daripada Biasanya Munajat Kita Lebih Bangun Kita Lebih Awal Daripada Biasanya Duduk Kita Di Mesjid Mungkin Lebih Lama Daripada Biasanya Karena Ceramah Kadang Tujuan Allah Tapi Puncak Dari Segalanya Adalah Supaya Kita Menjadi Hamba Allah Bukan Hamba Yang Lain Banyak Hal Dalam Hidup Yang Kalau Kita Pikirkan Sendiri Quran Tidak Salah Hadis Tidak Salah Yang Salah Itu Adalah Cara Kita Berpikir Sehingga Membuat Kita Salah Mengambil Kesimpulan Akhirnya Yang Paling Fatal Adalah Menyalahkan Allah Subhanahu Orang Yang Mencacimaki Allah Bukan Yang Pampil Di TV Lalu Mengambil Quran Dia Injak Itu Jelas Kapirnya Orang Yang Mencacimaki Allah Adalah Ketika Reskinya Agak Sempit Sedikit Lalu Dalam Hatinya Kira-kira Allah Lebih Sempat Enggak Terlalu Banyak Urusan Lalu Doaku Menumpuk Ini Proposet Maka Sesungguhnya Kita Sudah Kupur Kepada Allah Kupur Ni'mat Kalau Kau Simpan Semua Sumpah Serapahmu Itu Dalam Hatimu Kau Nyatakan Atau Kau Simpan Yuhasibukum Bihillah Kau Tetap Akan Dihisap Dihidum Walaikum Maka Cepat Cepat Beristirah Assalam Jangan Jangan Aku Ini Sudah Kubur Jangan Jangan Aku Ini Sudah Menafik Jangan Jangan Aku Ini Sudah Memaki Maki Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Ada Ridha Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maqam Level Yang Paling Tinggi Adalah Maqam Ridha Menerima Ketetapan Allah Tapi Tetap Ada Usaha Dan Tidak Ada Yang Sulit Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Sulit Kah Bagi Allah Untuk Membuat Musa Hanyut Di Sungai Nil Lalu Diselamatkan Oleh Istri Fir'aun Lalu Naik Setinggi Tingginya Menjadi Anak Angkat Fir'aun Tinggal Di Istana Paling Megah Dan Mewah Lalu Dengan Cara Mudah Pula Allah Menjatuhkannya Dengan Cara Melerai Dua Orang Yang Berkelahi Fawakazahu Musa Dia Tinju Mati Mendadak Hanya Cara Allah Untuk Mengeluarkan Dia Dari Istana Fir'aun Zona Aman Enak Adam Ayam Tentram Dikeluarkan Allah Kau Mesti Merasakan Susah Payahnya Dari Istana Fir'aun Yang Megah Jatuh Menjadi Pengembala Kambing Lapan Tahun Panas Terik Di Gurun Pasir Harus Mengendalikan Kambing Belum Lagi Pandangan Manusia Pekerjaan Yang Paling Rendah Hanya Untuk Menyiapkan Dirinya Membawa Bani Israel Menuju Palestina 600 ribu Orang Untuk Menerima Wahyu Yang Kuat Yang Besar Yang Kokos Allah Ingin Mengajaknya Berbicara Di Bukit Tursinan Perputaran Nasib Ini Tak Sama Di Antara Kita Pak Haji Jamaah Sahabat Ustaz Sendiri Setiap Orang Punya Nasib Yang Berbeda Seperti Cak Jumpol Yang Tak Sama Perjalanan Hidupnya Bagaimana Jodohnya Bagaimana Karirnya Bagaimana Rizkinya Bagaimana Terombang Ambing Semua Takdir Allah S.W.T. Lalu Apa yang Membedakan Orang Beragama Dengan Yang Tidak Apa Beda Orang Zikir Dengan Yang Tidak Apa Beda Orang Banyak Sulawat Dengan Tidak Mudah Dan Cepat Dia Mengembalikannya Kepada Allah Kalau Dia Berhasil Cepat Dia Mengkonekkannya Kepada Allah Begitu Juga Kalau Dia Gagal Cepat Juga Dia Mengembalikannya Kepada Allah Sehingga Datang Ketenangan Cepat Cepat Mulutnya Berkata Allah 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 Dan Kalau Dipuji Orang Cepat Juga Dia Mengatakan Ini Kebun Pak Haji Ini Hotel Pak Haji Ini Mobil Pak Haji Tidak Seimbang Seimbang Antara Dapat Nikmat Dengan Dapat Ujian Walaupun Yang Dikatakan Nikmat Itu Sebenarnya Ujian Juga Tak Seimbang Terkadang Cepatnya Kita Mengembalikannya Kepada Allah Antara Nikmat Yang Enak Ujian Yang Enak Dengan Ujian Yang Tidak Enak Wabalawna Hum Bilhasanat Wasayiat Kami Uji Mereka Dengan Yang Enak Enak Dengan Yang Tidak Enak Enak Tapi Kalau Yang Dapat Enak Langsung Alhamdulillah Tapi Begitu Dapat Yang Tak Enak Lama Prosesnya Ada Delainya Dulu Beberapa Jadi Sesungguhnya Beda Udah Naji Dengan Tidak Naji Beda Udah Tahajud Dengan Tidak Tahajud Beda Udah Tawbat Dengan Tidak Tawbat Tak Ada Delainya Antara Dapat Nikmat Dengan Dapat Yang Kurang Nikmat Sama-sama Cepat Mengembalikannya Kepada Allah Tidak Ada Delainya Antara Syukur Dengan Sabar Sama-sama Cepat Baliknya Kepada Allah Kalau Masih Ada Dili Saat Dapat Nikmat Cepat Alhamdulillah Tapi Saat Dapat Ujian Agak Lambat Berarti Belum Seimbang Antara Pujian Dengan Cacian Kalau Sudah Lama Sudah Sama Rasanya Antara Pujian Dengan Cacian Sudah Sama Rasanya Antara Disambut Orang Dengan Disebelikan Orang Sampai Pada Puncak Kedekatan Dengan Allah Subhanallah Ustaz 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 Sampai Clevel Baru Menuju Proses Kadang Kalau Disambut Orang Bahagianya Pas Disepelikan Orang Datang Rasa Di Dalam Kenapa Bangkit Emosi Bangkit Rasa Ingin Mengatakan Gak Tahu Kamu Gak Kenal Kamu Sepelik Saat Itu Mula Sadar Abdus Soma Ternyata Kau Hanya Baru Pantai Ngomong Untuk Melakuinya Belum Lagi Sampai Ke Level Itu Itulah Mengapa Kalau Diput Mudah Saya Untuk Nelpon Padil Dengan Putra Nanti Kita Berangkat Tapi Saya Menyetir Sendiri Saya Mencari Parkir Sendiri Supaya Yang Saya Sampaikan Ini Saya Amalkan Sendiri Supaya Kalau Saya Kemenjir Kalau Saya Ada Urusan Ngadri Muncul Di Dalam Rasa Rasanya Sudah Mau Keceplosan Keluar Mau Buka Master Bisa Gak Ini Oh Kalau Begitu Belum Lagi Belum Sama Lagi Antara Ketika Disambut Orang Dengan Disepelekan Orang Belum Sama Lagi Ketika Dilecehkan Orang Dengan Ketika Dimuliakan Orang Padahal Yang Memberikan Itu Adalah Allah Yang Sama Yang Membuat Orang Berkumpul Ramai Menyambut Engkau Hai Abdul Somad Dan Yang Membuat Engkau Disepelekan Diremehkan Orang Adalah Allah Yang Sama Yang Mengirimkan Manusia Itu Yang Membuat Detak Jantung Yang Membuat Dia Respon Ketika Jumpa Dengan Orang Ustaz Saya Jumpa Dengan Ustaz Ini Sudah Permimpi Setiap Malam Ingin Ketemu Akhirnya Dikabulkan Allah Yang Mengirimkan Orang Itu Allah Yang Sama Dengan Orang Yang Menyepilekan Tapi Kenapa Perlakuan Kita Berbeda Jadi Dosa Bagi Orang Yang Awam Adalah Minum Omar Bejudi Bezina Tapi Dosa Bagi Ketika Tak Sama Perlakuannya Kepada Allah Dalam Hal Hal Ini Adalah Kajian 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 Khusus Dan Halus Kalau Ditonton Oleh Orang Yang Mau Tawbat Bisa Jadi Dia Tak Jadi Tawbat Karena Dia Menganggap Ribut Sekali Islam Itu Ribut Sekali Ternyata Ustaz Tidak Sama Kajian Kajian Antara Ketika Tablik Akbar Dengan Ketika Karena Memang Augien Yang Disubukan Tak Sama Antara Untuk Bayi Yang Baru Lahir Dengan Orang Yang Sudah Lama Menggunakan Lisan Lidah Perasanya Dengan Itulah Mengapa Kajian Di Youtube Itu Didengar Oleh Orang Perlu Diceritakan Ini Audiensnya Kapan Ini Adalah Kajian Khususus Kajian Subuh Diting Orang Yang Khususus Tapi Dia Akan Di Upload Dan Ditonton Oleh Banyak Orang Mudah Mudahan Bermanfaat Buat Saya Sendiri Yang Menyampaikan Dan Buat Kita Semua Pada Kajian Subuh Ini Itu Yang dapat Saya Sampaikan Mudah Allah Mengampuni Saya Atas Segala Silap Dan Salah Barat Allah Fikum Jalakum Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Ada hal-hal yang menggajal di pikiran ada ingin ditanyakan kita akan bahas InsyaAllah Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah Dalam hal Susah Kadang-kadang hati ini merasa Ya Allah Apakah Rasa di hati ini merasa Tidak tercukupi Jadi untuk Dengan Cara Seri tadi Gimana Iktiak kita Supaya Hal-hal tadi Tidak Menganggali hati Iktiak Maksudnya Dalam Doa Dan Amran Apakah Orang-orang Yang Selevel Sahabat Nabi Itu Sudah Tak ada Gelisah Lagi Dalam Hati Coba Kita Tengok Ucapan Nabi Dalam Gua Jabal Sur Ketika Mau Hicrah Saat Naik Kafir Quraish Itu Ke Jabal Sur Lalu Kemudian Sedikit Lagi Nampaknya Abu Bakar Waktu Abu Abu Bakar Apa Kata Nabi La Tahzan Inna Allah Amal Kalau Kau Sangka Kita Di Gua Ini Berdua Fallahu Thali Subuh Allah Yang Ketiga Kita Tidak Cuma Berdua Di Sini Abu Allah Yang Ketiga La Tahzan Don't Be Sad Jangan Sedih Jangan Takut Jangan Cemas Allah Bersama Apa Maksud Itu Abu Bakar Waktu Mau Hijrah Itu Kan Sudah Islam 13 Tahun Sudah Ngaji Sama Nabi 13 Tahun Tetap Ada Rasa Sahabat Nabi Apalagi Sahabat Uwaz Belum 13 Tahun Lagi Bersahabat Baru 5 Tahun Dari Rumah Mas Dimas Ulang Tahun Yang Kelima 2017 2020 Belum 13 Tahun Jadi Kalau Ada Cemas Cemas Sedikit Berarti Masih Manusia Tapi Kalau Justru Yang Dihawatirkan Ustaz Saya Tak Ada Cemas Sedikit Masih Ini Wali Allah Ala Inna Awliya Allah Ketahu Wala Wali Wali Allah La Khaupun Alayki Wala Kho Bias Tak Ada Lagi Tak Takut Tak Tak Nanti Cemana Rezki Takut Nanti Cemana Anak Takut Nanti Bisnis Takut Nanti Cemana Pondok Masih Manusia Karena Ada Takut Itulah Kita Minta Kepada Allah Tapi Kalau Masih Itu Pertanyaannya Alhamdulillah Yang Angkat Khawatirkan Itu Ada Sahabat Wasi Mertanya Ustaz Saya Apapun Yang Terjadi Saya tak pernah minta kepada Allah Saya malu untuk minta kepada Allah Kalau antum dah ngomong gitu Anak pun tak lagi tausia Tak ada tausia Ada segana tausia Membuat kita semakin banyak Salat sunat Semakin banyak betul Nabi Musa Kurang hebat Apa lagi Nampak mereka awal Saat panas terik itu Kami berikan mereka naungan awal Kami berikan makanan surga Manna dan salwa Nampak mereka mu'jizat itu Nampak mereka laut itu terpelah Tapi begitu Datang kesusahan itu Cemas juga Ada juga dalam hatinya Innalamudrafu Kita akan ditangkap oleh Fir'aun Wahai Musa Kalla Tidak Inna ma'i rabbi sayang Allah akan bersamaku Allah akan bersamaku Nabi Musa Jadi cemas itu ada Mariam Dari sejak kecil nampaknya Mariam tinggal di Mihraf Siapapun tak boleh masuk Yang boleh masuk cuman Zakaria Ketika Zakaria masuk ke dalam Mihraf Dilihatnya ada buah-buah Di musim dingin itu Tidak ada buah anggur Karena musim dingin Puan anggur mati Ada buah anggur disitu Ada buah kurma disitu Lalu kemudian Zakaria bertanya Ya Mariamu Anna laki hadha Dari mana kau dapat ini Wahai Mariam Apa kata Mariam Hadha min indillah Innallaha Yarzuku Ini dari Allah Dari kecil sudah nampak Tapi begitu ujian itu datang Tiba-tiba hamil Tidak ada suara Apakah ada rasa cemas dalam hati Apa kata Mariam Ya laytani muttu qabla hadha Andai aku mati sebelum Apa lagi Belum nampak kita lagi awan Selalu nampak awan Iya lah mau hujan Bukan awan Belum nampak kita lagi buah-buahan di musim Panas ada di musim dingin Belum nampak kita lagi laut terbelah Jadi kalau ada rasa cemas Ada rasa khawatir Manusia Dari dalam diri kita Ditambah bisikan cetak Atau kita perkuat Salawat Kita perkuat dengan solat sunat Kita perkuat dengan zikir La ilaha illallah Duh menghalau La ilaha illallah Pas la pas Allah Seolah-olah terhunjam Ke dalam tangkai jantung Karena di jantung hati Itulah semuanya Cemasnya disitu Khawatirnya disitu Takutnya disitu Selalu ada rasa Selalu ada Pas ni saat Anak saya lahir Hari Kamis Malam Jumat Hari Sabtu pagi Nasihat pernikahan Anak sahabat Pas acara Nasihat pernikahan Anaknya itu Jadi saksi Kata bapak tu Aku nikahkan Anak Langsung terlintas Di pikiran Anakku ni lahir Umurku 45 Pasti kalau nanti Sami Nikah umur 25 Aku 70 Ada tak aku nanti Untuk dia akan Meleleh Ada tak aku nanti Duduk waktu dia akan Muka Berarti sudah Dosa itu dihadapan Dosa kita bukan Minum komat Dosa kita bukan Judi Ada cemas Bahwa kita Tak ada saat dia akan Nikah Dosa Ustaz Ustaz Naja Khawatir Apa lagi Sahabat Ustaz Apa lagi Jamaah Mustinya dalam Hati kita Tidak ada Beda Antara dia ada Atau tidak ada Antara kita ada Atau tidak ada Itu sama Dia ada Padahal Allah Subhanahu Andai saya ada Nanti waktu dia akan Berarti dia bersyukur Andai saya tak ada Berarti dia bersabar Mestinya Anda mendidik dia Untuk Syukur dan sabar Bukannya malah Menajarkan air mata Tapi air mata Tak bisa ditahan Air mata Bukan Nabi pun Tidak bisa menahan Air matanya Waktu Abdullah Waktu Ibrahim Meninggal Amatardo Ya Rasulullah Tak ridha Engkau Wahai Rasulullah Anakmu Meninggal Kata Nabi Aku ridha Kalau ridha Kenapa Melangis Air mata Kasih Sada Kita halau Dia cepat Makanya Diantara Doa Katam Quran Allahumma Ja'alil Qur'ana Rabi'akul Bina Wazihabah Husnina Wahumumina Jadikan Quran Sebagai penenang Hati kami Pengusir Penghalau Gundah Gulana Kalau belum Mampu Quran Sebagai Pengusir Hati kami Sebagai Gundah Gulana Kami Berarti Kita Terus berproses Terus berproses Yang kita khawatirkan adalah Kita sudah Merasa Sampai Di Stasiun Yang ngomong Yang ngapal Yang Tausiah Yang ingat Hadisnya Mungkin Ustaz Tapi yang sudah Sampai Ke level itu Mana kita tahu Bisa jadi Amek Sampai ke level itu Bisa jadi Pak Haji Sampai ke level itu Yang menyampaikan Kita Allah Kita tidak tahu Kita cuma ada Zohirnya Tapi jangan Gara-gara Ustaz Lahir Sami Umur 45 Lalu Setelah Diantum Jadi takut Punya anak Kas Saja Terus Bagaimana Kita Didik Dia Nanti Saat Kau Nikah Aku Ada Dengan Aku Tak Ada Itu Sama Yang penting Kau Sekolah Agama Yang penting Kau Belajar Agama Jadi Apapun Kau Nanti Aku Ada Dengan Aku Tak Ada Sama Itu Yang kita Pelajari Dari Pak Arifin Irhah Anak Beliau Insya Allah Tetap Merasakan Beliau Ada Yang Kita Ingin Kan Itu Anak Anak Itu Ngatakan Saat Dia Nikah Saat Dia Nanti Punya Anak Saat Dia Apakah Dari Kami Merasa Ayah Kami Tetap Ada Walaupun Dia Sudah Tak Lagi Ada Itu Yang Kita Ingin Yang Kita Takutkan Itu Ada Kita Dianggap Dia Pertanyaan Pertanyaan Udas Ini Memang Layak Untuk Dianimasi Hati Pertanyaan Bener Saya Sangat Menong Ada Satu Yang Sangat dengan dekat dengan sahabat-sahabat, agar hati ini bisa tenang, terhindar daripada segalanya misalkan 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 atau badan dalam diri sendiri. Nah, yang saya sangat khawatirkan, sering kali itu langsung tiap hari, ketika sedang sendiri itu. Sedang sendiri itu, bodang setan itu tinggi sekali. Bukan bodang setan mungkin. Mungkin darah diri sendiri ini. Ini membuat dosanya itu cincang sekali. Nah, itu kadang suka juga, saya bisa tidak terhindarkan itu. Mohon untuk arah kita, kira-kira amalan memang yang kira-kira kita bisa saat sendirian itu kita bisa terhindar lah dari hal-hal yang memang bisa dihubungkan kepada maksiat kita. Tidak ada yang paling mengerti tentang diri kita, kecuali diri kita sendiri. Makanya orang Jepang mengatakan, manusia itu wajahnya ada tiga. Wajah dia kepada orang lain, wajah dia kepada orang dekat, wajah dia saat dia sendiri. Bukan dari hadis, tapi dari Instagram. Jadi, kita paling mengerti bahwa diri kita begini, maka kita cari obatnya. Saya paling tidak bisa sendiri. Maka jangan pernah sendirian. Jangan pernah sendirian. Jadi, kalau pergi kemana-mana, hidup dengan kawan-kawan, ramai-ramai. Kalau di rumah dengan istri, dengan anak. Hindari untuk sendirian. Karena kita belum lagi sampai pada makam, merasa ramai di tengah kesunyian, merasa sunyi di tengah keramai. Itu makamnya wajahnya Allah. Merasa ramai di tengah kesunyian. Saat dia sendiri, dia tetap merasa ramai. Kenapa? Ada malaikat, ada gub, ada nadi. Ada orang yang seperti itu. Imam al-Ghazali. Imam al-Ghazali setelah dia 11 tahun berholwa. Holwa itu sendiri. Ditinggalkannya jabatannya sebagai rektor di Universitas Nizomiyah. Nizomul Muluk, nama sultannya membuat Universitas Nizomiyah. Dia jadi rektor. Imam al-Ghazali kalau dia berjalan, 70 ribu orang pengiring di belakang. Sampingkan hebat. Lalu kemudian dia melihat semua kehebatan, popularitas jabatan ini hanya melalaikan hatinya. Ditinggalkannya semuanya. Pergi dia ke Menara Masjid Umawi di Damascus. Satu sudut pojok di masjid itu tempat dia berholwat sendirian. Maka disebut pojok itu Zawiyah al-Ghazali. 11 tahun. Sampai pada puncaknya apa kata dia? Dia melihat malaikat dan gub orang-orang. Jadi kalau udah sampai pada level itu tak pernah merasa sendirian. Bagaimana mau membuat dosa nampaknya malaikat itu. Jadi kita belum sampai ke level itu. Ya ayuhallabina amanuttaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Wakunu ma'as-sadiqin. Hendaklah kamu bersama orang yang salim. Tak cukup hanya sekedar takut kepada Allah. Wakunu ma'as-sadiqin. Hendaklah bersama orang yang salim. Bersama orang. Jadi kalau misalnya anak di kamar model sendiri. Ini tak kawan sama Fadil. Kalau kawan itu sendiri. Ya Ustaz tapi kan mandi gak mungkin sendirian. Mandi cepat-cepatnya. Ustaz terlalu berlama-lama. Hindari hal-hal yang kira-kira membuat kita rumuskan dosa. Saya paling tak tahan melihat perempuan aja. Anda tengok perempuan. Tapi tak terhindarkan tengok perempuan. Istri kan perempuan juga. Kalau engkau melihat perempuan di jalan. Lalu waktu itu dia ngomong aja di kelas. Kalau engkau ketemu perempuan di jalan. Di waktu itu dia ceramah. Terpukau dengan perempuan itu. Baliklah ke rumah. Karena sesungguhnya apa yang ada pada perempuan itu. Ada juga di rumah. Dia sedang mengatakan bahwa. Setiap permasalahan yang dihadapi orang. Ada solusi. Bahwa setiap kita ini punya penyakit. Macam-macam penyakit orang. Ustaz selamat saya ini tak bisa dekat dengan laki-laki. Padahal dia juga laki-laki. Mesti benar setiap laki-laki. Itu berat dari ujian kita. Ada orang yang macam ini. Berat ujian. Itu berat. Itu mesti pakai psikolog, psikiater. Terindikasi homoseksual. Yang paling mengerti. Diri kita sendiri yang paling mengerti. Jadi kita obati diri kita. Ada usaha. Ada ikhtiar. Ada zikir. Ada salawat. Ada doa. Tapi kembali lagi. Itu pun juga ujian dari Allah. Maka kita minta kepada dia. Makanya kejahatan itu dibagi pada dua. Makanya kejahatan itu dibagi pada dua. Seksual. Pusuk. Kejahatan. Nonseksual. Jidal. Tidak seksual. Tidak mungkar. Bukan korupsi. Tapi lisan. Jadi ada orang secara seksual dia solek. Setia kepada itu. Tidak homo. Tidak kejahatan seksual. Secara mungkar juga dia tidak mungkar. Tidak korupsi. Tidak makan haram. Tapi lidahnya. Ada pula orang lidahnya santun. Lembur. Dan dia tidak korupsi. Tapi kenanya di seksual. Ada pula orang seksualnya. Santun. Baik. Tidak nakal. Tidak neko-neko. Tidak macam. Lidahnya juga. Tapi masalah duit. Jadi kita selalu ada tiga. Kesempurnaan adalah tentu. Selamat tiga-tiganya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Kejahatan seksual. Kejahatan mungkar. Kejahatan berisah. Tiga-tiga ini kita usahakan. Selamat. Dijaga Allah. Dijaga amal kita. Dijaga ibadah kita. Dijaga salawat kita. Dijaga oleh malaikat-malaikat. Sehingga dipalingkannya hati kita. Saya pribadi dalam beberapa hal. Setelah kejadian baru kita. Oh. Ternyata dijaga Allah. Karena kita tak sadar. Dijaga Allah. Kenapa lah kita kemarin itu berat aja mau mendatangi undangan si pulang ya. Pulang balik. Bahkan kita merasa berdosa dalam hati. Aku ini kayaknya pilih-pilih kawan ini. Kok bisa begini? Ternyata setelah kejadian. Oh. Kita dijaga. Tuh. Jadi kita. Kita urus aja ini. Kita selesaikan ini dengan diri kita. InsyaAllah. Tidak mungkin Allah lalai. Tak mungkin Allah tak perhatikan kita. Lah tak kuduh kusinat pun. Walau. Dan itu pun juga bahagian dari ibadah. Waladzina jahadu fina. Orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya untuk mendekatkan diri pada kami. Lah nah dia nabuh sumber. Maka dia akan. Saya misalnya amat sangat rentan kalau. Bayangkan kalau nomor handphone Ana macam nomor. Nomor Ana yang di-share oleh Ustaz Adi Hidayat. Berapa banyak cewek-cewek yang ada. Jadi segala nomor-nomor itu. Ya kau Ustaz angry. Jadi cewek-cewek itu kau Ustaz angry lah. Karena gak apa. Jadi kita yang paling tahu paling mengerti tentang. Lalu kemudian setelah menikah. Handphone Ana itu. Passwordnya tahu. Karena handphone tak pernah pakai password. Sebelum menikah tak ada password. Cuma ternyata pas sedang ceramat. Begitu dibuka. Lalu dia udah nelpon banyak. Rupanya handphone ini kalau tergeser-geser. Dia geser sendiri dan miss call sendiri. Ini harus dipakaikan password. Ana tak pandai cara buat password. Ana kasih geser. Dia buatkan password. Dengan itu jaga diri kita. Tak mungkin saya akan WA orang macam-macam lah. Jadi kita sendirilah yang paling mengerti tentang diri kita. Dan kita sendiri juga yang tahu bagaimana langkah pencegahan. Dan kita sendiri juga yang paling tahu bagaimana cara kita curang. Jadi tentu kehidupan anak tak sama dengan kehidupan pagi. Dengan kehidupan sahabat-sahabat. Jadi pahami. Itu yang tak ada dalam Quran. Tak ada dalam hadis. Teknisnya. Teknis prakteknya itu. Kita pahamkan sendiri. Dengan cara kita. Lain padang. Lain belarang. Lain lubuk. Lain ikannya. Lain orang. Lain masalahnya. Tapi insya Allah. Substansinya tertangkap. Demikian. Terima kasih. Nah yang paling kita sering terjadi lah. Besar dalam video itu kan. Handphone gitu. Jadi. Setahu saya tadi pasukan kita tahu di sini. Kalau yang saya udah belajar bertahun-tahun. Akan YouTube saya ini. Bisa diakses sama beberapa orang. Jadi apa yang kita tonton. Apa yang kita muka itu. Kawan kita tahu. Ada satu orang yang tahu. Ustazah sendirian. Ana paling. Paling. Rentan. Instagram. Dengan FB. Instagram dengan FB. Ana serahkan ke Pak Adil dengan FB. Terus Ustaz ngecek-ngecek. IG itu pakai IG apa? IG Ustazah. IG Ustazah. IG Ana. Dulu ada IG fake. Ana punya IG fake untuk ngecek-ngecek. Tapi kemudian. Lupa. Ana password. Itu bukan. Ada IG Ustazah. Ustazah itu tidak punya IG. Tapi dulu dia pondok punya IG. Tak pernah. Tak pernah posting. Tak pernah apa. Jadi kalau. Ana macam-macam. Pasti ditengoknya lain. Macam-macam. Mengantisipasi diri kita sendiri. Itulah guna. Kita berkawan. Kita berjamaah. Kita. Alakulihal. Alakulihal. Bahasa Arab. Bagaimanapun juga. Bahwa itu pun juga bagian dari itu. Berusaha untuk menjaga diri itu pun. Juga bagian dari itu. Semuanya. Maka makna. Semuanya menjadi ibadah. Oh aku ini. Saya ini belum beribadah ini. Padahal sesungguhnya kita. Sudah beribadah. Tapi kita tidak menyangka bahwa itu adalah. Mencari nafkah. Ibadah. Menjaga diri. Iffah. Menjaga diri dari perbuatan maksiat. Iffah. Orang yang menjaga itu. Afif. Perbuatannya. Iffah. Sifatnya. Afaf. Makanya di doa. Allahumma inni as'alu kalpuda. Wa tuha. Wal afafah. Wal jatuh. Sudah berjadah termasuk yang. Iffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mengenai dakwah ya. Pertanyaan dari anak. Jadi kadang. Teman-teman kita itu. Kita sudah punya komunitas dalam dakwah Ustaz. Kita sudah punya program. Punya tahu menjawab masing-masing. Apa yang saya lakukan. Tapi. Ternyata ketika. Implementasi itu. Mungkin kita juga tidak bisa menyalahkan. Karena. Teman-teman itu ada yang terbentur dengan kebutuhan ekonomi. Dengan keluarga. Jadi ketika kita gerak untuk dakwah. Kita ada rencana misalkan. Pada bulan sekali. Pada minggu sekali. Ada rencana dakwah-dakwah. Yang kita sudah alokasikan. Ternyata. Orangnya gak ada. Gitu Ustaz. Orangnya gak ada. Yang diamanah pun hilang. Gak tau kemana. Kadang-kadang. Maksudnya kita gerak lagi sendiri. Apa bukan sendiri ya. Harus cari solusi. Supaya dakwah tetap jalan. Gitu Ustaz. Jadi. Gimana untuk memotivasi kita. Untuk istiqamah dan berdakwah Ustaz. Biar kita. Mungkin. Ada porsi untuk keluarga. Porsi untuk Islam. Porsi untuk bekerjaan. Itu. Gimana menjikapannya Ustaz. Kadang kan. Kalau terbutuh dengan keluarga ekonomik. Jadi kita. Seperti. Itu satu-satunya yang harus kita. Dahulukan. Dibandingkan dengan dakwah. Gitu Ustaz. Minta motivasinya Ustaz. Ada orang yang lebih rezeki. Tapi kurang waktu. Saya Ustaz. Kalau untuk. Ngasih uang. Ke desa pedalaman. Bisa. Tapi kalau untuk ikut gak bisa. Karena bisnis anak katanya. Yang satu lagi. Waktunya lebih. Tapi. Uangnya kurang. Kata dia. Saya kalau untuk ikut. Bisa. Waktu saya banyak kosong. Tapi. Masalah nanti minyak. Dengan makanan saya. Maka. Kita buat subsidi silam. Antara yang waktu berlebih. Dengan kurang. Dibuang. Antara yang kurang. Di waktu. Waktu. Tapi. Kalau ada yang satu. Ngatakan. Saya ini Pak Ustaz. Uang gak ada. Waktu gak. Kau tak sekut. Uang gak ada. Waktu. Bentar. Aduh. Jadi. Tak sama. Kadar manusia. Jadi. Bisa subsidi silam. Hanya saja. Yang sifatnya wakaf. Tak boleh dipakai. Makanya rekening. Mesti ada dua. Kalau dia wakaf bangunan. Untuk sumber. Itu jangan dipakai. Untuk. Operasional. Tapi yang sifatnya. Saya. Akan masuk. Ke suku talam. Saya jelaskan. Supaya. Kejamaah. Bahwa saya masuk ke dalam ini. Minyaknya. Makannya. Saya. Pribadi. Tanggung sendiri. Dari rumah. Bawa lauk. Bawa rendam. Bawa. Yang nanti. Ikan seri goreng. Dengan. Kacang. Segala macam. Kita nanti. Supaya yang. Yang. Yang kurang. Pada materi. Tapi kelebihan waktu ini. Tidak berharap. Bahwa kita ke dalam ini. Gak ada apa-apanya. Tapi ada. Yang memang orang. Itulah. Usaha dia. Dia punya. Ada susu anaknya. Yang mesti diberikan. Ada. Yang menunggu belanja di rumah. Maka. Boleh dibagikan. Dari. Operasional. Yang kira-kira. Secukupnya. Dari awal. Supaya tidak menimbulkan senang. Dari awal. Kita gak setelah. Ini dakwah. Kalau semestinya biasa. Kalau dikasih orang. Satu hari. 100 ribu. Mungkin kami sanggupnya. Hanya. 50%. Supaya dakwah. Ini terjala. Karena kalau tidak. Nanti kita mengalami. Futur. Dengan semangat. Ekspektasi yang luar biasa. Tiba-tiba. Setelah mau semangat. Pasukan hilang. Kita down. Jadi kita inventalisit. Dari awal. Pasukan kita ini. Ini secara finansial lebih. Tapi waktu itu. Ini setengah-setengah. Ini kita mencoba orang. Supaya dakwah ini terus berlaku. Apa yang sudah antum lakukan. Masuk ke pedalaman itu. Teruskan. Karena kalau tidak antum lakukan. Ditinggal. Tak ada yang melakukan itu. Siapa yang akan melanjutkan. Maka apa yang dilakukan oleh Abi Alim. Serta tim. Antum yang udah punya program. Terus lanjutkan. Membangun mushollah. Mengirim guru. Mengaji. Kalau kami. Anak-anak ini sekarang. Sudah sekolah kelas 6. Berarti tahun 2023 nanti. Ada yang sekarang. Ada yang tamat. 2023 ada yang tamat. Berarti yang perlu kami pikirkan. Bagaimana anak-anak ini. Nanti sekolah. Kuliah di Pekan Baru. Karena dia mesti kuliah. Jangan pulang telah kondok. Mana tahu nanti nasibnya baik. Bisa jadi anggota legislatif. Atau ada pengangkatan CPNS. Minta ijazah S1. Kan susah dia kuliah lagi. Nah. Bagaimana tempat tinggalnya. Nah. Cari kawan-kawan yang. Kebetulan pengurus masjid. Bisa tak anak ini tinggal di masjid. Kalau dia tinggal di masjid. Otomatis. Tempat tinggal gratis. Dan satu bulan. Biasanya di Pekan Baru. Paling tidak dapat uang saku 500 ribu. Sampai. Kalau bagus. Bisa 1 juta. Berarti. Belanja dia. Nah. Sekarang bagaimana mikirkan uang kuliahnya. Nah. Setelah nanti nih. Dia tamat. Nah. Setelah tamat nanti. Yang perlu dipikirkan. Tempat dia pengabdian di sana. Nah. Mungkin dia pulang. Sarjana S1. Ngo nikah. Numpang dia. Bagaimana supaya dia punya. Ini. Menyiapkan rumah dinas. Di tempat-tempat itu. Lalu kemudian. Menggaji pokok. Nah. Sekarang ada tiga. Guru. Di bagan Benio. Yang. Hutan. Biosper. Cagar. Cagar. Apa namanya. Tanam. Gambut. 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 Gambut terbesar 700 ribu hektare se dunia. Ternyata itu. Ada di Riau. Ke Kepung. Di tengahnya itu. Ada sekolah. Dibangunkan sekolah. Sekolahnya udah jadi. Rumah guru. Lalu kemudian. Guru-guru yang. Di dalam tinggal. Tak bisa keluar. Di gaji. Antara. Kerjasama. Basnas. Dewan dakwah. Eh. Santabung wakab umat. Bisa digaji. Dua juta setengah. Sebulan. Ini. Teknisnya. Secara. Realnya. Secara umumnya. Nama. Program besarnya. Gakwah. Kedesa Trisolir. Bagaimana realnya. Anak-anak ini ditari. Sekolah. Karena kalau kita terus. Akan mati. Kita berhenti. Tarik anak itu. Satu dua. Letakkan di pondok. Yang bisa. Berijazah. Nanti kuliahkan. Balik. Nampaknya. Ini programnya panjang. Tapi kalau berhasil. Kita gak perlu masuk lagi ke dalam. Karena anak itu sendiri yang akan menjadi dari. Kita tak usah salahkan. Ulama-ulama dulu. Karena kalau terlalu banyak ceci maki. Kenapa orang dulu tidak menarik mereka. Kenapa? Tak usah. Tarik aja. InsyaAllah. Nanti kita tidak berlah lagi. Karena mereka nanti yang akan pulang. Jadi sesungguhnya. Apa yang sedang kami buat sekarang. Laki-laki. Dengan ya. Santabu wakam umat. Perempuan di Az-Zahra. Sebetulnya tujuannya. Supaya nanti dia tamat. Dia pulang. Dia akan buat. Langkah-langkah itulah yang dilakukan oleh Sayyid Muhammad Alawi. Al-Hasani Al-Mani. Balai Allah SWT. Jadi dia. Dia tarik. Anak-anak. Tapi langkahnya itu sudah 30-40 tahun. Ketika anak ke Kucing. Ke Sarawak. Siapa yang mengirim Habib ke Masa? Sayyid Muhammad. Kamu ke sana. Kata Sayyid Muhammad. Welcome Bang Islam. Begitu juga ketika ada seorang. Anak kecil. Memayungi Sayyid Muhammad. Waktu Sayyid Muhammad datang ke. Darul Hadis. Habib Bal Fatih. Di Malang. Anak yang memayungi. Ditanya sama Sayyid Muhammad. Mau ikut ke Makkah. Mampai ke Makkah. Dia yang buat. Sayyid Muhammad dulu menyampaikan. Kajian di Masjid Muhammad. Dia yang mengurus. Tempat duduk Sayyid Muhammad. Ternyata pulang ke Sumatera Selatan. Menjadi bentengnya. Ahli Suha. Jadi langkah-langkah Sayyid itu. Kalau kita ambil sekarang. 30 tahun. 40 tahun lalu. Dia sudah. Anak-anak Indonesia itu dia tarik. Belajar di rumahnya di Makkah. Lalu kemudian pulang. Jadi ulama-ulama. Masjid Tengah. Itu mahasiswa anak-anak. Kampus mesti menulis. Kontribusi Sayyid Muhammad. Al-Masjani Al-Maliki. Dalam dakwah. Dan beliau punya kontribusi luar. Mungkin kita lakukan. Kita ikut bejak langkah. Dia untuk. Tarih anak-anak. Lihat. Mereka yang akan pulang. Mati kita. Kita sudah lepas tangan. Kalau kita mesti tahu. Kita harusnya ke dalam. Tarih. Tarang. Atau pikir gandu. Atau inventarisir kekuatan. Dan sampai down. Anak. Bagian endorse-endocsnya. Sebagian posting-postingnya. Bagian menshiarkan apa yang bisa kita buat. bersama dengan komunitas komunitas ini namanya S3 subuh sampai suruh hanya mungkin untuk tukar pengalaman menanggapi apa yang dikatakan soal lukuman tadi dalam kesendirian ada terbesit untuk bermaksian bagaimana cara menghindarinya jadi bisa pengalaman atau cara menghindarinya satu ambil untuk baca akurat jadi ini pengalaman ya yang dialami Bang Luqman ini sebetulnya pernah terjadi juga pada yang lain nah yang pernah saya lakukan itu dengan membaca akurat makanya Alhamdulillah saya kemana pergi tetap baca akurat bawa akurat akurat itu ada sekalipun di HP di saat ini yang akurat tetap sebab pada waktu kita melihat sesuatu keringat sesuatu tadi buka HP dengan buka akurat itu beda beda kalau kita buka HP masih ada yang lain jadi saya biar di bandara lagi menunggu perlawatan yang namanya orang lewat kita lihat perempuan lewat itu pasti ada terbesit gitu kan apalagi di hotel kita sendiri gitu begitu terlintas ambil duduk baca akurat gila di bandara memakan orang ada yang buka akurat bandara saya nggak tapi begitu ada rasa itu saya buka ada juga orang yang miseng setelah kita itu lihat diri gini apa yang dibaca orang maksyat paling besar maksyat hati membandingkan ulama hebat itu yang paling meraih itu pemandangan yang lebih bagus itu pemandangan yang lebih bagus